Halo teman-teman, ya masih bersama saya Roma Ulu Edukasi dalam program belajar itu menyenangkan. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah like, yang sudah komen, terima kasih. Dan yang belum jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih langsung saja. Kutukan Naipalti Raja Sinambela kepada Sisinga Mangaraja I. Ya teman, diceritakan turun-temurun mengungkapkan Sisinga Mangaraja I atau Oppo Manguntal mendapat kutukan dari namborunya, Naipalti Raja Boru Sinambela. Sehingga dia sampai Sisinga Mangaraja IX tidak memperoleh keturunan perempuan seorang pun. Dikisahkan teman, Namboru beliau adalah seorang perempuan yang jahat, berseteru dengan Sisinga Mangaraja I atau Raja Manguntal. Karena disebut Sisinga Mangaraja terlalu pro kepada pihak miskin dan yang tertindas, dan tindakan itu tidak disukai oleh namborunya. Disebutkan teman, nama namboru beliau adalah Naipalti Han. Iya teman, namboru Sisinga Mangaraja I bernama Naipalti Han Boru Sinambela. Dikisahkan, menikah dengan Oppo Palti Raja I, anak sulung Oppo Raja Pandai Sinaga atau cucu sulung dari Sinaga. Dalam intrik masa lalu, yang tidak begitu jelas, disebut terjadi perseteruan antara si Singa Mangaraja I dengan amang borunya Oppo Palti Raja I. Disebut dalam kisah itu, kelompok Sumba ingin melebarkan tanah kekuasaannya hingga ke tanah lontong. Atau di Samosir Selatan kini. Tidak begitu jelas, apakah ini termasuk ambisi dari si Singa Mangaraja I, yang ingin berkuasa atas seluruh tanah, yang ditempati keturunan si Raja Batak, dan ingin membangkitkan sistem feodal, yang telah dilupakan sejak kisah Sianjur mula-mula dimulai. Penyerangan dengan Cavalry Gajah atau sebagian menyebut satu ekor gajah putih, hadiah dari Raja Uti dari Aceh, dilakukan terhadap tanah lontong. Sebenarnya, awalnya pihak marga lontong sudah meminta bantuan amang borunya, marga Sihombing Silaban dari Dolok Sanggut. Ya, untuk mempertahankan luat atau tanah lontong sekarang, masuk wilayah Samosir Selatan. Amang boru Sihombing Silaban ini membuat perkampungan atau kubu di Silaban Simbolon Samosir, utara sekarang. Akhirnya, anak boru dari Silaban bernama Pisosomalim Dolosaribu pun tewas dalam peperangan yang tidak terhindarkan itu, teman. Nah, teman, dikisahkan? Akhirnya bangkitlah opupaltir Raja Sinaga atau pande memimpin adik-adiknya poparan Raja Lontong. Nah, ada yang menarik dalam hal ini. Mengapa opupaltir Raja muncul belakangan dan berani melawan hula-hulanya? Nah, tentu dalam hal adat, beliau tidak boleh melawan marga Sinambela. Karena Sinambela adalah mertua yang mesti menjadi paling dihormati dalam adat bata. Ya, yang sering disebut sebagai pemberi berkat dan Tuhan yang kelihatan. Tapi adakah beliau awalnya diam karena hal itu? Belum jelas benar isi cerita itu, teman. Tetapi dikisahkan, bangkitlah opupaltir Raja melawan hula-hulanya bisa jadi karena tewasnya istrinya Naipatihan Borushinambela yang selanjutnya dikenal sebagai Naipaltir Raja. Tidak ada alasan lain tewasnya Naipaltir Raja kecuali turut mempertahankan tanah Lontong demi anak cucunya melawan paramannya atau anak dari saudara lelakinya sendiri. Dan lebih lanjut dikatakan, Naipatihan sebagai orang jahat seperti tulisan dari awal menjadi tidak relevan lagi. Karena Naipatihan tewas untuk membela anak-anaknya untuk mempertahankan kemerdekaan di atas tanah yang mereka tempati. Adakah kutuk dari orang jahat culas berlaku? Atau kutuk itu sebenarnya tidak ada? Ketiadaan kelahiran anak perempuan dari Sisinga Mangaraja 1 sampai Sisinga Mangaraja 9 hanya karena karma, bukan kutuk. Yang didapat dari tewasnya Naipaltir Raja. Bisa jadi, teman. Ini hanya karma atas orang yang dianggap sakti dan turunan dewa. Tentu, kutukan seorang perempuan biasa tidak akan mempan atas da'i. Dan kutukan dari Naipaltir Raja itu sepertinya memang tidak ada. Ya, dikuatkan dengan penghormatan yang diberikan oleh Sisinga Mangaraja 10 dengan memberi borunya nama yang sama dengan nama namborunya. Naipatihan. Nah, teman. Demikian adalah kutukan Naipaltir Raja Sinambela kepada Sisinga Mangaraja 1. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan ya, teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat. Itu penting. Terima kasih, teman. Terima kasih, teman. Terima kasih, teman.